Saya mau bikin saus tomat pedas yang bisa dipakai untuk berbagai sajian Pertama, ini siapkan tomat Di sini saya pakai 5 buah tomat Dan ini akan saya buang ujungnya Lalu ini akan saya belah dan buang bijinya Ini kalau kulitnya mau dibuang juga bisa dengan cara diblansir dulu Bisa dilihat di video lasannya yang pernah saya bikin sebelumnya Lalu ini tomatnya dipotong-potong dadu Kalau mau ini bisa dicacah juga pakai chopper Tinggal masukkan saja potongan tomatnya Lalu ini dipuls saja sebentar Siapkan 1 sendok makan minyak di atas wajan Masukkan 1 siung bawang putih yang sudah dicincang Dan setengah bawang bombay kecil yang sudah dicincang juga Ini ditumis saja sampai wangi Lalu masukkan 1 sendok teh chili flakes supaya ada pedasnya Tapi kalau tidak mau pedas ini bisa di skip saja Ini akan saya tumis sebentar Lalu masukkan tomatnya Ini juga akan saya tumis sebentar saja Tambahkan 1 sendok teh cabai bubuk Kalau mau Ini opsional saja kalau mau lebih pedas Masukkan 2 sendok teh gula Dan setengah sendok teh merica Dan ini akan saya aduk lagi Masukkan 500 ml air kaldu Ini bisa pakai apa saja kaldunya Kalau saya ini campuran antara 500 ml air Dan setengah sendok teh kaldu bubuk Ini diaduk dan biarkan saja sampai mendidih Kalau sudah mendidih ini bisa ditutup Dan kecilkan apinya ke yang paling kecil Dan ini akan saya masak selama 45 menit Dan ini sebaiknya setiap 10 menit diaduk Supaya bawahnya ini tidak gosong Dan di 15 menit terakhir Kita bisa masukkan 1 sendok teh garam Setengah sendok teh oregano Dan sedikit daun basil Ini bisa diganti dengan Setengah sendok teh basil bubuk Ini akan saya aduk-aduk Dan biarkan lagi Dan terakhir bisa dikoreksi Rasanya sesuai selera Ini dipanaskannya Sampai ke konsistensi yang diinginkan Kalau pengen cair Seperti saus spaghetti Ini bisa sampai disini saja Tapi kalau pengen lebih pekat Seperti saus pizza Ini bisa dipanaskan lagi Sampai airnya ini lebih menyusut Dan kalau sudah Ini bisa dibiarkan dulu Dan kalau mau disajikan Sausnya seperti ini Juga bisa langsung Tapi kalau pengen lebih halus Ini bisa di blender lagi Kalau sudah dingin Nah jadinya kira-kira Seperti ini Dan rasanya ini segar Ada asemnya Manisnya Dan pedasnya dikit Ini bisa dipakai Untuk berbagai sajian Seperti nasi panggang Di video sebelumnya Atau bisa juga Untuk yang lainnya Seperti pasta Pizza Brusketa Steak Dan lain-lain Oke semua makasih Sudah nonton video ini Selamat mencoba Dan sampai ketemu di video berikutnya Bye